Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-72 yang dilaksanakan di Alun-Alun Cilacap pada Rabu pagi, diikuti oleh seluruh anggota Polres Cilacap, TNI, Forkompimda, dan peserta upacara lainnya. HUT Bayangkara ke-72 mengusung tema dengan semangat promoter Polri siap mengamankan Agenda Kamtip Mas Tahun 2018-2019. Dalam hal ini Bupati Cilacap membacakan secara lengkap naskah pidato Presiden Indonesia Joko Widodo. Dalam pidatonya Presiden berpesan agar seluruh anggota Polri jangan pernah lengah, tetap sigap dan waspada dalam menjalankan tugas, selalu mengembangkan diri dan melakukan terobosan-terobosan untuk terus mengatasi berbagai ancaman yang ada, Polri harus selalu melakukan pemetaan dini atas potensi ancaman keamanan dan ketertiban yang terjadi dalam masyarakat dan segera melakukan langkah-langkah pencegahan. Selain itu ada peningkatan tren pelayanan publik yang dinilai oleh masyarakat mengalami peningkatan, sehingga rasa kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Polri semakin melekat. Hal ini didorong untuk selalu ditingkatkan dan mengevaluasi segala kekurangannya. Tiga bulan terakhir ada tren kenaikan pelayanan publik yang diberikan masyarakat kepada Polri. Jadi adanya pelayanan-pelayanan yang oleh masyarakat dianggap puas, tetapi kita tetap masih berusaha untuk maksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Segala kekurangan-kekurangan akan terus kita kevaluasi dan intinya kita bersama-sama untuk memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakat. Saya atas nama pribadi pemerintah menyampaikan terima kasih kepada polisi, polisi yang telah bekerja sama-sama bekerja dengan masyarakat, khususnya pemerintah Kabupaten Cilacap, menuju Cilacap, Jubi, Singapore of Java. Pada upacara hari ulang tahun Bayangkara yang ke-72 ini juga dimeriahkan dengan tarian kontemporer dari Sanggar Tarisanika Satyawada, peragaan polisi kecil, dan peragaan bela diri dari personel Dalmasat Sabara serta Kompi Brimob Kroya. Dari Cilacap, Ulul Asmi, Satli TV Muartakan.